selamat pagi sobat dimanapun berada kita lanjut ya sobat untuk kunci wands ya kunci soketnya ini jadi kunci soket ini yang paketan dapat dari satu set ini ini bisa ditambahkan sambungan ya sobat kalau seumpama baut murnya agak dalam agak jauh itu bisa disambung ya sobat jadi ada sambungannya ini bisa digunakan sesuai kebutuhan kemudian untuk yang model ini ini kalau untuk mengencangkan tinggal di putar kanan atau kiri untuk sebaliknya ya sobat jadi untuk mengencangkan ke kiri untuk mengendorkan baut atau mur arah sebaliknya kemudian untuk kalau kita punya dua 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 complete set ini ini juga berguna juga ya sobat untuk menambah panjang kalau semuanya posisinya agak apa jauh dalam untuk posisi bautnya jadi bisa disambung-sambung ya sobat sesuai dengan kebutuhan sobat dimanapun berada kemudian kalau yang bentuk ini ini untuk mengencangkan atau mengendorkan tinggal digeser kanan kiri ya sobat ini tinggal ini masuk kemudian untuk mengendorkan untuk mengendorkan tinggal di klik aja ya sobat kemudian untuk yang bagian ini sobat bagian kecil-kecil ini ukuran lebih kecil itu ada sambungan kecil sobat sambungan kecil ini penting ya sobat jangan sampai hilang ya ini karena untuk yang posisi paling kecil-kecil ini harus menggunakan sambungan ini kemudian contoh kita pakai yang aslinya itu tinggal di nah ini tinggal sambungannya ada kalau kita mau menggunakan yang model seperti ini juga tinggal mudah ya sobat nah ini tinggal mau yang ini juga tinggal nah jadi sambungan kecil ini jangan sampai hilang ya sobat kemudian kalau yang ukuran 10 ke atas itu langsung bisa ukuran yang 10 ke atas itu langsung bisa dimasuk kemudian ini sobat ada yang tanya kemarin kurang terlalu dalam ya untuk untuk kurang zoom ya jadi ini model yang yang di dalam seperti ini sobat ini ada semacam besi pelatuknya terus ada pairnya dua kanan kiri kemudian ketika ini hati-hati ya sobat ini bisa lepas ini untuk untuk apa pairnya jadi ini ketika kita geser ke sini ini yang di tengah ini akan geser ke sini pelatuknya nah mekanismenya begitu kemudian ada ini ada gigi rodanya ini nah jadi seperti ini ya sobat nah jadi ketika ini masuk ini masuk ke sini ketika sebaliknya ini akan masuk ke sini gitu ya sobat ya terus kemudian kalau yang satunya yang ini itu bentuknya ada disini sobat besinya apa untuk untuk masuk apa untuk mengikat ke giginya itu bentuknya seperti ini ya goyang terus nanti ada snapnya ini untuk mengikatnya ke sini terus untuk yang besar sobat untuk kunci somket yang besar ini ukuran untuk ininya karena setengah dia memang membutuhkan khusus ya sobat untuk ukuran yang sesuai dengan setengah ya sobat jadi ini masuk ini juga sama oke ini juga kalau sebaliknya untuk mengencangkan sama ini nggak bisa ya sobat dikasih yang contoh kita walaupun ini kelihatan besar gitu ya tapi ini dimasukkan nggak bisa sobat karena ukurannya setengah karena ukuran ini setengah jadi lebih besar nggak masuk ini harusnya masuknya dengan yang walaupun ininya mata mata kunci somketnya gede tapi harus pakai sesuai ukurannya ini masuk kemudian di paket komplitnya ini ada satu yang besar ini kemungkinan untuk busi karena bentuknya panjang karena bentuknya panjang kalau ini kan bentuknya pendek jadi dalam ke dalam itu biasanya untuk mata kunci soket yang untuk busi itu ini ukurannya tapi besar 21 ini dapat dari sana dapat paketnya itu mungkin itu sobat untuk sharing kali ini untuk kunci somket branch mungkin sudah cukup kalau butuh komen tinggal di komen sobat untuk pertanyaan kami tunggu terima kasih